Intro Putra dan pemirsa ada tingkah unik nih dari para calon jamaah haji asal Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Mereka memberi tanda khusus pada koper-koper yang dikumpulkan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Ya pemberian tanda ini bertujuan agar koper mudah dikenali sang pemilik dan tidak tertukar dengan jemaah lainnya. Nah ini lalu apa saja penanda koper yang mereka gunakan langsung aja ini dia. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci calon jamaah haji asal Kuningan Jawa Barat mengumpulkan koper mereka di gedung Islami Center untuk pendataan. Coba perhatikan koper-koper ini dengan seksama. Anda akan menemukan penanda khusus yang unik. Ada boneka, kain aneka corak dan warna, gelas, sandal dan bahkan gas melon. Bukan tanpa alasan calon jamaah haji memasang tanda-tanda unik ini di koper mereka. Hal itu dilakukan agar para jamaah mengenali koper mereka sehingga nanti tidak tertukar dengan jamaah lainnya. Itu dikembalikan kepada jamaah karena jamaah sendiri akan membantu yang mau ngambil koper yang masing-masing. Itu dikembalikan kepada jamaah mau seperti apa bentuk ciri koper pribadinya. Seperti itu. Ada yang menggunakan sandal, ada yang bahkan warna warna dipernaktonik, akesoris dan sebagainya. Setelah dikumpulkan koper para calon jamaah haji asal Kuningan itu kemudian akan dibawa ke asrama haji di Bekasi. Hingga saat ini total calon jamaah haji asal Kabupaten Kuningan berjumlah 457 orang. Rencananya mereka akan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis Dinihari. Demikin laporan Ervan Sertiawan dari Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!